Intro Beginilah kondisi ratusan hektare tanaman padi di desa Pucang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Padi yang sedianya baru ditanam oleh para petani dan sebagian masih berusia 2 bulan, terserang hamatikus yang berdampak pada rusaknya padi. Akibat rusaknya tanaman padi ini, para petani harus menanggung kerugian ratusan juta rupiah. Wagino, salah seorang petani, mengaku tanaman padi yang masih berusia 2 bulan dan belum bisa dipanen, rusak diserang hamatikus yang mengganas. Akibatnya, ia harus menanggung kerugian 7 juta rupiah per petak yang berukuran 300 meter. Meskipun para petani sudah melakukan antisipasi dengan berbagai cara, namun para petani masih mengeluhkan akibat tanaman padi mereka rusak hingga tak tersisa. Musim tanam yang tidak serentak juga ikut berpengaruh terhadap tanaman padi milik petani di Banjarnegara. Kurang lebih desa Pucangnya 100 hektaran. Habis? Habis, ya menurutkan habis. Ini jelas untuk biayanya aja ya sekitar sebaunya sekitar 6 juta sampai 7 juta. Dari Banjarnegara, Inung Priyan, Sateli TV, Muartakan.